Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Seorang pria di Kabupaten Goa Tewas dengan sejumlah luka tikam Usai duel dengan 2 kuping Intro Ratusan motor menggunakan kenal pot bising Terjaring rahasia polisi bersama PNI Di lokasi wisata kuliner Kota Makassar Intro Nikmati keindahan kawasan wisata Pantai Tanjung Birabulukumba Yang ramai di Serbu Penguntung Intro Guna melengkapi administrasi pemilihan umum Periode 2024-2029 Sejumlah wakil rakyat di Kota Parepare Mengurus surat ketanangan cacat catatan Kepolisian atau SKCK Pengurusan SKCK oleh para politisi Maksud kami dilakukan sebelum Pendaftaran bakal calon legislatif Sekitar 400 orang bakal calon legislatif di Kota Parepare Akan bertarung memperbutkan suara rakyat Yang diwakili 25 kursi kuota legislatif Petugas Polres Parepare telah mengatur jadwal Bagi bakal calon legislatif setiap partai politik Sehingga tidak mengganggu pelayanan pengurusan SKCK bagi masyarakat umum Untuk bacalek ini kami jadwalkan per partai Sehingga tidak mengganggu bagi masyarakat umum yang akan membuat SKCK Sepertinya ada berapa partai yang di... Kami sebenarnya menjatuhkan dua partai Tapi untuk di pertama hanya satu partai yang berhadir Karena kami perkirakan keseluruhannya itu ada 450 orang Dan sampai saat ini yang sudah mengirim berkat ke kami sudah 200 lebih Artinya masyarakat yang juga ingin menggunakan SKCK itu di jamin tidak terganggu ya Pak? Tidak terganggu Kami tidak terpelayani Makanya kami siapkan beberapa tempat-tempat bagi bacalek Untuk melakukan pengisian dan antrian untuk mengunggu silik jari Bakal calon legislatif bakal bertarung pada empat daerah pemilihan di Kota Parepare Yaitu daerah pemilihan Bacu Kiki, daerah pemilihan Bacu Kiki Barat, daerah pemilihan Ujung, serta daerah pemilihan Soreang Soreang Gatang melaporkan dari Kota Parepare Pengembangan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar Bersama tim Taiwan Technical Mission berhasil mengurangi imper beras Produksi dan kualitas beras lokal juga meningkat Pengembangan pertanian oleh Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar Bersama tim Taiwan Technical Mission sejak 2018 membuahkan hasil memuaskan Selama 5 tahun melewati berbagai tahapan uji coba Akhirnya tim riset berhasil meningkatkan hasil benih padi berkualitas tinggi Selain itu produksi dan kualitas beras secara keseluruhan juga meningkat Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan produsen benih Tapi juga membantu mengurangi jumlah beras impor dari luar negeri Sehingga meningkatkan suasembada produksi pangan dengan sawah seluas 400 hektare Sebagai lahan pengembangan benih padi Sepanjang tahun 2022, Taiwan Technical Mission bersama Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar Telah mengumpulkan 4.200 ton benih padi berkualitas Terhitung 29% dari produksi benih padi di seluruh provinsi di Indonesia Kemajuan ini memenuhi 12% kebutuhan benih padi di setiap provinsi Organisasi petani di Sulawesi Selatan juga diberikan pelatihan merevisi manual Budi daya padi agar tercipta pertanian cerdas Selatan Surawesi adalah tempat yang sangat penting Bagi agar tersebut Jadi itu mengapa kami memilih Selatan Surawesi untuk menjadi Kita tersebut tersebut Universitas Hasanuddin Makassar Ini adalah tersebut 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 di Indonesia Dan mereka mempunyai hubungan dengan pemerintah luar negeri So that is very useful and helpful to our project Targetnya adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu Minimal di tingkat Sulawesi Selatan Ataukah di tingkat nasional Stasiun cuaca sederhana bakal dibangun Untuk membantu memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja di pedesaan Data cuaca nantinya dimanfaatkan untuk memprediksi Dampak buruk fenomena iklim terhadap produksi beras Kawasan wisata pantai Tanjung Bira Bulukumba ramai diserbu pengunjung Terutama saat libur akhir pekan Tidaknya terkenal dengan pasir putihnya yang halus Pengelola wisata pantai Tanjung Bira juga berbenah memperbaiki sejumlah fasilitas Wah ramai banget ya Pantai Tanjung Bira Bulukumba masih jadi primadona masyarakat Terutama saat libur akhir pekan Selain terkenal dengan pasir putihnya yang halus Pengelola wisata pantai Tanjung Bira juga berbenah memperbaiki sejumlah fasilitas Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan mancanegara pun meningkat Pada libur lebaran 2023 Kunjungan wisatawan masuk pantai Tanjung Bira mencapai 48 ribu orang Atau naik 3 kali lipat Pendapatan daerah ikut naik 700 juta rupiah sepekan setelah lebaran Pembangunan infrastruktur tentu menjadi keniscayaan Baik peningkatan infrastruktur jalan Sarana transportasi Penerangan telekomunikasi Dan peningkatan berbagai sarana dan fasilitas yang ada di kawasan wisata Tanjung Bira Ini tentu akan berdampak positif terhadap angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Gulukumba Sebagai referensi bahwa Pada saat cuti Idul Fitri 2023 yang lalu Kami mencatat angka kunjungan wisatawan Lebih dari 48 ribu kunjungan Dan telah mengkontribusi pendapatan asli daerah Sebesar lebih dari 700 juta rupiah Ini tentu menjadi harapan kami oleh karena Sektor pariwisata telah menciptakan multiflare efek Bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Khususnya bagi para pelaku usaha sektor pariwisata Dan masyarakat di kawasan Tanjung Bira Dan Bontobahani pada umumnya Meningkatnya jumlah wisatawan Menjadi penyumbang pendapatan asli daerah Sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat setempat Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Gulukumba Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini Atas nama rekan yang bertugas Saya Tabita Putri Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!